Menurut Tuhan kuno yang dituju Siao menyimpan sebuah obat surgawi, namun terdapat formasi yang melindunginya, mau tidak mau Siao meminta bantuan kepada ahlinya, yaitu batu pemobokan surgawi. Waktu berjalan dan rupanya berita tentang obat surgawi menyebar sehingga makin banyak orang yang datang untuk mengambilnya. Dikatakan seorang master formasi juga ikut serta, tapi Siao tidak khawatir didahului karena Siao tahu formasi yang ada itu tidak biasa. Seperti yang diperkirakan telah banyak ahli yang gugur ketika mencoba memasuki formasi tersebut. Adapun Siao dengan bimbingan batu pemobokan surgawi, Siao bisa melewati rintangan itu dan membawa Hong Huang masuk lebih dalam. Ketika sampai di sini, Siao malah bertemu dengan seorang pahlawan kuno yang memakai pakaian putih perak, namanya ialah Luhodao. Di sisi Luhodao ada juga seorang pemuda bernama Lan Yichen. Ini adalah salah satu jenius muda dari Gunung Emas Biru. Luhodao dan Lan Yichen ini nampak bekerdia sama, mereka menunggu Siao membuka formasi. Ketika sudah terbuka, mereka ingin menguasainya. Tanpa banyak bacot, Siao langsung menantang kedua orang itu. Siao berkata apakah mereka berdua ingin datang bersama atau bergiliran. Luhodao maju terlebih dahulu memegang pedang tulang menyerang ke arah Siao. Bertukar beberapa gerakan, Luhodao tidak pernah sekalipun mengenai Siao. Merasa dipermalukan, Luhodao menggunakan kemampuan bawaan yang ia miliki. Siao sudah cukup kesal dengan orang itu menghadapi teknik bawaan lawan. Siao menghadapinya dengan teknik reinkarnasi. Terkena dampak teknik reinkarnasi, Luhodao menjadi tua. Vitalitasnya mengering. Dengan ini, dia hanya menjadi bahan injakan Siao. Sama seperti Luhodao, Lan Yichen yang mencoba melawan juga bernasib sama. Sambil menginjak Luhodao, Siao berkata kalau mereka hanya punya dua pilihan menjadi pelayan atau mati. Gila dua orang jenius dipermalukan di bawah kaki Siao. Meskipun di sini mimin bilang esi, di dalam animasinya pasti ada perlawanan. Perlu diketahui, lawan Siao, Luhodao, dan Lan Yichen ini memiliki kapasitas. Yang satu memiliki darah keturunan Vermilion dan memiliki pedang legenda, dan yang satunya memiliki tubuh logam emas. Ya, di hadapan Siao, Esilah mengalahkan mereka berdua. Dihadapkan pada situasi menjadi pelayan atau mati, rupanya mereka berdua mengambil tawaran Siao untuk menyerah dan menjadi pelayan. Tentu saja ini hanya berlaku ketika di Immortal Ancient, begitu mereka keluar, status pelayan akan dicabut. Untuk keamanan, Siao memberikan sega pembatas di tubuh mereka berdua, jadi tidak ada kekhawatiran akan pemberontakan. Nah, setelah itu Siao kembali ke tujuannya, yaitu menangkap obat surgawi. Rencana disiapkan batu pemobokan surgawi memasang formasi penyegelan menutup jalur pelarian obat surgawi tersebut. Dengan ini obat surgawi hanya bisa pasrah jatuh ke tangan Siao. Nah, ini aja G-spoiler episode 161. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.